Di tiap minyasa wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi menggelar rapat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Pasca Penahanan Bupati Jepara Ahmad Marzuki. Dian mengambil alih kepemimpinan sesuai peraturan dan instruksi Gubernur Jawa Tengah. Rapat digelar agar ASN tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi sehingga pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Jepara tetap berjalan lancar. Dian Kristiandi menyebut penelenggaraan rapat itu juga sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah di mana Dian mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kondisi pemerintahan Jepara selepas penahanan Bupati Jepara oleh KPK. Mungkin terjadi sesuatu hal yang sebenarnya tidak saya inginkan gitu. Artinya sebuah penahanan itu ya proses perjalanan pemerintahan terus tetap berjalan dengan baik oleh karya tadi. Yang saya sampaikan ke terhadiran teman-teman baik itu secara pribadi, secara pesan yang beli juga saya sampaikan, secara pemerintahan boleh juga. Terima kasih.